Assalamualaikum semuanya Nah hari ini saya mau masak rawon daging sapi Nah ini caranya mudah banget, simple banget ya Ini saya pakai bumbu instan Ini ada daging sapi yang sudah saya siapkan Sudah saya cuci bersih kemudian saya rebus sebentar ya untuk bersihkan aja Kemudian ada bumbu racik, bumbu instan, rawon Dan saya tambahkan daun salam, serai, dan daun jeruk Ada lengkuas juga Terus untuk bawah merah-merah putihnya akan saya blender Yuk kita masak Nah pertama ya dagingnya, daging sapinya saya akan rebus dulu sampai empuk ya Sampai agak matang lah ya Kalau ini kan tadi kan saya hanya rebus sebentar Kemudian saya cuci bersih ya Nah ini kuahnya, air rebusannya ini nanti untuk kuahnya rawon ya Jadi tidak dibuang Nah ini airnya sudah mendidih, lalu kita akan rebus dagingnya ya Ini hati-hati ya masukinnya ya panas Ini saya ada tulang juga ya Saya masukkan biar lebih tambah sedap kuahnya Nah ini kita masak dulu ya Kita tutup Masak dengan api kecil hingga empuk ya Baru nanti saya akan bikin bumbunya Nah kemudian kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm mantep Nah kalau sudah seperti ini ya Ini sudah bisa dikasih bumbu Bumbunya Saya akan tumis dulu Ini dagingnya sudah Kayak apa ya Sudah setengah matang gitu Tapi belum empuk banget ya Ini ada Tulangnya juga ya Ini biar lebih mantep Biar kerasa banget Selanjutnya panaskan minyak Secukupnya aja ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan banyak-banyak Lalu kemudian tumis bawang merah Bawang putih yang sudah di blender ya Ini saya blender ya Tapi kalau mau ditumbuk juga gak apa-apa ya Tumis dulu Tumis dulu hingga wangi ya Hingga benar-benar matang ya Wangi Bawang merah Bawang putihnya Nah setelah wangi begini Masukkan bumbu rawon ya Bumbu rawon yang instan Bumbu rawonnya kita akan tumis dulu ya Tumis juga ya Nah saya pakainya dua ya Dua bungkus ya Ini disesuaikan aja Banyaknya rawon ya Karena saya bikinnya Itu kan agak banyak ya Jadi saya pakai dua bungkus Bumbu rawon Kemudian masukkan serai Serai ikut ditumis juga Terus lengkuas Daun jeruk Daun salam Ini semua kita akan tumis ya Biar Terasa Saya tumis dulu Hingga 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 Bawang wangi ya Hmm Wangi banget Tengok 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 Nah ini udah wangi banget ya Nah ini ya Kecilkan api Nah selanjutnya Bumbunya masukkan ke dalam Daging sapi yang Udah direbus ya Ini ya Sama kaldunya juga itu Jangan dibuang ya Kuah daging sapinya tadi Nah ini Masukkan bumbunya Hmm Mantep banget Masya Allah Saya akan ambil sedikit Kuahnya Masukkan ke teplon Yang keempat tadi kita Goreng bumbu ya Dibersihkan teplonnya Nah ini kemudian Kita akan masak kembali Dengan api kecil Masak kembali Hingga Bumbunya meresap Dan Dan Dagingnya benar-benar Matang Empuk Mantep Masya Allah Ini mantep banget Nah ini saya masaknya Satu panci ya Satu Panci besar ya Ini saya sama nenek Nggak habis Nanti saya akan bagikan Nanti saya akan bagikan ke teman-teman ya Saya bagikan ke teman Di tetangga saya sini kan Ada orang Indonesia juga disitu Nanti saya akan telepon dia Suruh ambil Hmm Wangi Masya Allah Mantep Mantep banget Masya Allah Nah ini cocok Nah ini cocok banget juga ya Untuk lebaran ya Untuk hidangan lebaran Kemudian saya akan masak Dengan pelan-pelan ya Saya akan tutup Dan saya akan masak lagi Dengan api kecil Sampai dagingnya Benar-benar empuk Ini ya Kita akan buka Setelah saya masak Beberapa saat ya Bismillahirrahmanirrahim Uh Masya Allah Hmm Kita akan lihat Hmm Mantep banget ya Kita akan lihat dagingnya Sudah empuk apa belum Wah ini sudah empuk Sudah empuk banget ya Teman-teman ya Ini sudah empuk banget Ini siap dihidangkan Selagi panas-panas Hmm Enak banget Nah ini untuk tambahan bumbunya Sesuai selera masing-masing aja ya Ini bisa ditambahkan lagi Ini bisa ditambahkan lagi Gula yang suka Manis-manis Agak ada Apa Manisnya sedikit Nah ini bisa tambahkan gula Atau tambahkan lagi Garam Penyedap rasa Penyedap rasa Mantep banget Masya Allah Ini mantep banget Rawun Bumbu Instant Nah ini rawunnya udah matang Nah Daging Daging sapinya juga udah empuk Dan Udah Apa Menyerap juga ya Bumbunya ya Ini mantep banget Dan kita akan matikan Kumpurnya ya Kemudian kita akan sajikan Selagi panas-panas Bismillahirrahmanirrahim Hmm Mantep Mantep banget Hmm Mantep banget Masya Allah Ini bener-bener Mantep banget ya Padahal bumbunya Bumbu instant ya Tambahkan sedikit Dirisan Tawun bawang Kemudian Tambahkan juga Capar ya Atau-tau g kecil Ya ini ya Ini tambah Mantep banget ya Dikasih capar Ini caparnya Capar mentah Ya Kemudian tambahkan juga Bawang goreng Wow Tambah mantep Banget Wah Mantep banget ya Nah ini dia ya Rawon Bumbu instantnya Udah mateng Dan ini Siap dihidangkan Tentunya ini Enak banget Banget-banget ya Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Ya Nah Bye-bye 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 Ab footprint-apons